Apakah anak Anda cengeng? Sebagai seorang ibu pasti Anda kesal jika anak Anda terus-menerus menangis sepanjang hari, apalagi jika si kecil bukan lagi balita. Namun, sudah memasuki usia sekolah. Bagaimana cara mengatasi anak cengeng? Simak ulasannya. Pentingnya mengatasi anak cengeng sebelum terlambat. Waktu si kecil masih bayi, Anda menganggap maklum jika mereka sering menangis. Mereka belum bisa mengatakan apa yang mereka inginkan atau merasakan. Namun ketika mereka sudah sedikit besar, Anda menganggap tangisan mereka sangat mengganggu telinga dan melabeli mereka sebagai anak cengeng. Untuk dapat mengatasi anak cengeng, pertama-tama Anda harus mengetahui penyebab mengapa air mata mereka mudah sekali menetes. Apakah ini karena sifat mereka yang cenderung sensitif, atau sekedar ingin mendapatkan perhatian dari Anda? Atau, jangan-jangan anak menjadi cengeng karena pola pengasuhan yang kurang tepat. Anak yang terlalu dilindungi dan tidak dibiarkan mengatasi masalahnya sendiri bisa tumbuh menjadi anak cengeng. Demikian pula halnya dengan anak yang kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya. Anak mudah menangis karena mereka merasa ragu dengan kemampuannya sendiri, atau takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Mengatasi anak cengeng harus segera dilakukan begitu Anda menyadari kecenderungan ini dalam karakter anak. Jangan menganggap sepele karakter cengeng anak. Karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin anak akan mengalami banyak hambatan di masa dewasa, baik ketika mereka memasuki dunia kerja maupun berkeluarga. Bagaimana cara menghadapi anak cengeng? Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk mengontrol emosi anak? Anda bisa mencoba menerapkan beberapa cara berikut ini. 1. Kenali sejak dini sebagai seorang ibu, pasti Anda yang paling mengenali karakter anak. Anda diharapkan dapat mengetahui arah perkembangan karakter anak sejak ia mulai berusia 1 atau 2 tahun, agar dapat menentukan pola pengasuhan yang tepat untuknya. Anak dengan karakter cengeng mudah dikenali pada usia ini, apalagi jika ia adalah anak bungsu. 2. Jangan terpancing emosi ini adalah kesalahan umum yang dilakukan para orang tua ketika berusaha menghentikan tangisan anak. Para orang tua mengira bentakan atau hardikan akan dapat mengatasi anak cengeng. Namun apa yang terjadi? Seringkali tangisan anak semakin menjadi-jadi dan semakin membuat pusing. Tanamkan dalam pikiran bahwa Anda lahir bagi anak, apapun yang Anda lakukan atau katakan akan ditiru olehnya. Jadi sebaiknya Anda mampu mengontrol emosi diri sendiri dulu untuk bisa mengatasi anak cengeng dengan lebih mudah. 3. Menangis bukan kesalahan sebelum Anda dapat mengatasi anak cengeng, ingatlah selalu bahwa tangisan mereka bukan suatu kesalahan. Menangis adalah reaksi umum seorang anak ketika mereka tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Demikian juga seorang anak laki-laki yang sering menangis, janganlah mereka kita fonis sebagai anak laki-laki lemah. Pemberian stigma semacam ini hanya akan membuat mereka merasa rendah diri dan hal ini tidak baik untuk perkembangan psikis mereka. 4. Tingkatkan sosialisasi anak mudah menangis karena mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. 5. Atasilah hal ini dengan membiarkan mereka bermain dengan teman-teman sebaya di sekitar rumah, atau mendaftarkan mereka dalam berbagai kursus yang ia sukai. Alasan mengapa sosialisasi dapat mengatasi anak cengeng adalah karena anak dapat melihat bagaimana teman-teman sebayanya bersikap. Dari mereka ia akan belajar bagaimana cara mengungkapkan isi hati dengan tanpa menangis. 5. Aktivitas olahraga dan kesenian anak mudah menangis bisa saja karena ia memang memiliki jiwa yang peka atau mudah tersinggung. Anda akan bisa menilainya berdasarkan hal-hal apakah yang mudah membuatnya menangis. Arahkan anak untuk meluapkan emosi dengan melakukan aktivitas kesenian, misalnya menggambar. Bisa juga dengan menuliskannya dalam buku harian. Bila anak sering menangis karena memiliki masalah dengan rasa percaya dirinya, ajak ia untuk melakukan olahraga yang menantang adrenalin. Misalnya, berenang. Saat berenang anak akan berlatih mengatasi rasa takut akan tenggelam, dan akan memahami bahwa ia dapat terhindar dari tenggelam dengan menggerakan anggota tubuhnya sendiri. Anda harus ingat bahwa setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihannya. Berhasil mengatasi anak cengeng bukan berarti kekurangan anak akan terhapus untuk selamanya. Namun dapat memperbaiki sikap mereka dalam melihat dan menyelesaikan suatu persoalan.